Sejak tanggal 2 November 2022, pemerintah mulai menghentikan siaran TV analog ke TV digital secara bertahap. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah dalam hal ini, Kemenkominfo akan memberikan bantuan set of box kepada masyarakat yang berhak menerima agar dapat menikmati siaran TV digital. Dabu di bangkalan, sampai saat ini masih belum ada titik terang terkait pendistribusian set of box tersebut, sehingga hal ini mengakibatkan keresahan bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang selama ini menonton siaran TV secara analog. Belum adanya titik terang terkait juknis pelaksanaan set of box di bangkalan juga diakui diskominfo Kabupaten Bangkalan karena pendistribusian set of box dilakukan pihak ketiga. Namun sampai saat ini, pihak ketiga penyalur set of box di bangkalan minim komunikasi dengan diskominfo bangkalan. Terkait bantuan, namanya bantuan masyarakat selalu siap, cuman yang belum siap ini karena bantuan ini tidak semuanya dapat. Saya tidak tahu bagaimana nanti solusinya ini. Ketika pada tanggal tertentu, itu TV analog harus sudah dimatikan atau sudah tidak bisa beroperasi. Berarti belum ada komunikasi antara pihak ketiga dengan dinas Kominfo terkait dengan pendistribusian set of box di sini. Sampai kemarin belum. Mudah-mudahan hari ini karena infonya Kementerian Kominfo akan turun ke bangkalan. Diketahui di bangkalan ada kurang lebih 51 ribu masyarakat penerima bantuan set of box dari pemerintah. Namun, diskominfo Kabupaten Bangkalan tidak mengetahui penerima bantuan set of box by name by address sehingga dikhawatirkan akan muncul permasalahan yang tidak diinginkan.